Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan membagikan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Khususnya Semester 3 Pada Mata Kuliah Perawatan Dewasa 1 Yang nanti dimana kita akan membahas Mengenai Sistem Respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Kemudian di video ini Juga saya Sampaikan dimana nanti Silahkan setiap kelas Dibentuk 12 kelompok Karena ada 12 Asuhan perawatan yang nanti Teman-teman presentasikan Kemudian terkait dengan Capaian pembelajaran Teman-teman bisa dilihat dimana nanti Teman-teman akan membahas mengenai Atau kita akan membahas mengenai Konsep ruang lingkup perawatan medikal bedah Baik peran dan standar Payanan perawatan medikal bedah Kemudian kita juga review kembali Mengenai anatomi fisiologi Fisika dan biokimia Terkait pada sistem respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Kemudian juga terkait dengan patofisiologi Farmakologi serta terapi diet Pada gangguan sistem respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Sama ya Kemudian tidak lupa Kita juga melakukan pengkajian Dimana nanti pengkajiannya Kita ada meliputi Biologi Psikologi Psikologi Sosial Spiritual Spiritual Dan Kultural Nah nanti silahkan setiap kasus yang dibagikan Nanti silahkan dibuat pengkajian Terkait dengan bio, psiko, sosio, spiritual dan kultural Kemudian kita juga menyusun terkait dengan rencana asuhan keperawatan Dimana nanti semester 3 Ini kan udah mau persiapan terkait dengan praktek lapangan ya Jadi kita akan bahas juga terkait dengan asuhan keperawatannya Kemudian juga kita akan menganalisis hasil penelitian Yang ada kaitannya dengan gangguan sistem respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Kemudian perlu saya sampaikan juga Disini kita juga akan membahas terkait dengan Trend dan isu sistem respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Selain itu kita juga akan membahas pendidikan kesehatan Kemudian juga peran dan fungsi perawat pada sistem respiratori Kardiofaskuler dan Hematologi Kemudian terkait dengan pertemuan Nanti ada 16 pertemuan Dimana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu ada UTS dan UAS Jadi nanti masing-masing setiap sebelum UTS nanti ada 7 pertemuan Dan setelah UTS ada 7 pertemuan Kemudian yang pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan konsep dan ruang lingkup Keperawatan medikal bedah serta peran dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah Nah nanti ini disampaikan Saya nanti akan menyampaikan materi yang warnanya itu merah Yang merah-merah ini nanti saya akan jelaskan Atau ketika presentasi itu yang dosennya itu nanti saya Nah yang pertemuan ke-2 kita akan bahas terkait dengan respirasi Baik itu anatomi, fisiologi, fisika, biokimia Kemudian juga ada persiapan pelaksanaan pasca pemeriksaan diagnostik atau laboratorium pada masalah gangguan sistem respirasi Kemudian di pertemuan ke-3 nanti ada presentasi Dimana nanti silahkan dibuat 12 kelompok ya Dimana 3 kelompok itu nanti membahas terkait dengan TB paru, kanker paru, dan asma Masing-masing satu kelompok ya Jadi kelompok 1 TB paru, kemudian kelompok 2 itu kanker paru, asma, kelompok 3 Kemudian yang kelompok 4 itu ada penemoni, PPOK, dan COVID-19 Nah ini silahkan dibuat makalah sama PPT-nya Kemudian terkait dengan isi makalah dan isi PPT Yang nanti silahkan ditantumkan mengenai definisi etiologi, patosiologi, klasifikasi Kemudian manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan penunjang, serta asuhan keperawatan Mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi di setiap kelompok Begitu ya Nah sama juga di kelompok 4, 5, dan 6 Dimana nanti juga akan membahas terkait dengan pneumonia, PPOK, dan COVID-19 Kemudian di pertemuan ke-5 kita akan membahas terkait dengan tren isu gangguan respirasi Pendidikan kesehatan, dan hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem respirasi Kemudian di pertemuan ke-6 Nanti kita akan membahas terkait dengan kardiovaskuler Mulai dari anatomi sampai pemelisaan diagnostik sampai laboratoriumnya Kemudian untuk kasusnya Kelompok 7, 7, 8, 9 nanti ada hipertensi, PJK, dan CHF Nah ini juga akan dibahas mengenai definisi sampai asuhan keperawatannya Kemudian di pertemuan ke-8 itu ada UTS Kemudian ada pertemuan ke-9 itu nanti ada kita akan membahas terkait dengan aritmia, kardio-miopati, dan DVT Atau Depvein Thrombosis Sama juga tetap juga terkait dengan definisi sampai asuhan keperawatan Kemudian pertemuan ke-10 nanti kita akan membahas terkait dengan tren isu kardiovaskuler Pendidikan kesehatan terkait dengan sistem kardiovaskuler Dan hasil-hasil penelitian terkait dengan sistem kardiovaskuler Selanjutnya pada pertemuan ke-11 itu nanti akan membahas terkait dengan sistem hematologi Mulai dari anatomi sampai pemelisaan diagnostik dan laboratoriumnya Kemudian dilanjutkan ke pertemuan ke-12 Di mana nanti ada presentasi dari kelompok anemia, leukemia, dan CHF Selanjutnya ada kelompok hemofilia, lymphoma, dan meiloma Sama juga nanti silahkan dibahas kasusnya mulai dari definisi sampai asuhan keperawatannya Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan membahas terkait dengan tren isu Gangguan sistem hematologi, pendidikan kesehatan, dan hasil-hasil penelitian terkait dengan sistem hematologi Kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai peran dan fungsi perawat Sebagai advokasi pada sistem gangguan respirasi kardiovaskuler dan hematologi Nah kemudian saya sampaikan juga untuk penilaian mahasiswa Di sini ada keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30, dan UAS 40% Kemudian terkait dengan skor atau nilai Nanti apabila teman-teman mendapatkan nilai 80-100 berarti mendapatkan nilai A Begitu ya, silahkan dilihat sendiri terkait dengan nilai yang nanti kita gunakan Kemudian ini adalah rubrik penilaian presentasi Jadi silahkan nanti teman-teman ketika presentasi silahkan dilihat Terkait dengan bagaimana penilaiannya Kemudian bisa diperhatikan terkait dengan isinya Kemudian pelaksanaan presentasinya, ini adalah bobot dari nilai presentasi Kemudian di sini adalah rubrik penilaian makalah Jadi nanti makalah terkaitkan dinilai Dan teman-teman silahkan diperhatikan mengenai makalahnya dari setiap kelompok Selanjutnya di sini adalah rubrik keaktifan di kelas Nah ini silahkan dilihat dan dipelajari terkait dengan rubriknya Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Silahkan nanti teman-teman dicermati mengenai RPS-nya Kemudian dipersiapkan terkait dengan kelompoknya Supaya nanti ketika kita presentasi teman-teman bisa selahnya lancar ya dalam melakukan presentasi Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!